Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Kita telah memasuki bulan Desember dengan persiapan menjelang Natal dan Tahun Baru. Dan mungkin Ibu Bapak, Saudara-saudari sudah dengar juga ya pengumuman tentang libur Nataru, Natal Tahun Baru yang disampaikan oleh pemerintah yaitu adanya pengenaan PPKM level 3 menjelang Natal serta Tahun Baru nanti. Kenapa? Supaya menjaga agar orang tidak libur ke sana-sini, tidak mudik, mobilitas juga bisa terkoordinir dan tidak membuat akhirnya penyebaran COVID kembali meningkat. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Natal adalah sebuah hari yang spesial. Bukan hanya buat orang Kristen, tapi juga bagi dunia ini. Natal diidentikkan dengan masa ketika akhir tahun menjelang Tahun Baru, di mana ada sale atau diskon-diskon biasanya dalam rangka Natal dan Tahun Baru. Natal dan Tahun Baru juga menjadi identik dengan masa liburan. Karenanya PPKM level 3 dikenakan supaya kita bisa berhati-hati dengan penyebaran COVID di masa liburan tahun ini. Jadi, supaya aman di rumah saja. Dunia menyambut Natal dan Tahun Baru sebagai sebuah masa ketika libur terjadi, ada diskon di mana-mana, dan bahkan juga persiapan untuk menjelang akhir tahun. Atau bahkan juga ada orang-orang yang menyambut Natal sebagai hari yang biasa saja, hanya sebagai sebuah hari libur. Dan tahun ini Natal jatuh pada hari Sabtu, jadi tanggal merah atau tanggal liburnya nggak terlalu kerasa mungkin ya. Nah, Ibu Bapak sedari-sedari tentu, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita menyambut dan mempersiapkan Natal bukan hanya sekedar untuk liburan, bukan? Kita menyambut dan menyiapkan Natal sebagai perayaan kita kembali untuk mengingat bahwa karya Allah yang ajaib telah diberikan kepada kita. Hari Natal memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus, di mana Allah datang ke dalam dunia, mengambil rupa sebagai manusia, dan bahkan kemudian menembus dosa kita dengan taat sampai mati di atas kayu saling. Karena itu, masa Natal buat kita adalah kembali menghayati Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebuah ayat dari dalam Lukas, pasalnya yang pertama ayat 30-31 mengatakan, Jangan takut hari Maria sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini adalah perkataan malaikat kepada Maria, agar memberi nama kepada anak yang dilahirkannya nanti dengan nama Yesus. Tapi bukan hanya kepada Maria, malaikat juga menampakkan diri kepada Yusuf, serta memberi tahu Yusuf di dalam mimpinya tentang anak yang akan dilahirkan oleh Maria, dan Yusuf diperintahkan oleh malaikat untuk memberi nama Yesus. Seperti dicatat di dalam Lukas, dalam Matius, pasalnya yang pertama ayat 21. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Yesus atau Yehoshua dalam bahasa Ibrani yang berarti Allah menyelamatkan, atau Yesus di dalam bahasa Inggris, atau Isa disebutan lain buat Yesus. Nama itu bukan hanya sekedar nama, tapi dalam nama Yesus terkandung penghayatan dan pengakuan iman kita sebagai orang Kristen bahwa Allah datang ke dalam dunia menjadi Allah yang bersedia menyelamatkan umatnya. Maria dan Yusuf taat kepada malaikat, kepada Tuhan, dengan memberi nama Yesus kepada bayi yang dilahirkan di malam mata. Di dalam Lukas 2 ayat 21 dikatakan bahwa sesuai tradisi yang ada pada waktu itu, maka Yusuf memberi nama Yesus pada hari ke-8 ketika hari bayi itu disunat. Bahi Yesus bukan hanya manusia biasa, namun Allah yang datang ke dalam dunia membawa keselamatan bagi umat manusia, yang bahkan kemudian mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa setiap kita, dan kita merayakannya dalam peristiwa pasca. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, karenanya menghayati peristiwa Natal bagi kita sebagai orang-orang Kristen, tentu bukan hanya bahwa kita akan menyambut masa libur, bukan hanya saat ketika kita berkumpul bersama keluarga, atau dapat bonus dari pekerjaan kita, atau bisa mendapatkan diskon belanja di mana-mana. Natal bagi kita berisi sebuah hal yang begitu mendasar, pengakuan bahwa Allah menyelamatkan manusia, dengan cara datang ke dalam dunia menjadi sosok bayi yang mungil, yang kecil di malam Natal. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kalau karena itu biarlah kiranya Natal di tahun ini dapat menjadi kesempatan bagi kita kembali. Bahwa di dalam situasi pandemi yang masih ada buat kita, di dalam semua tantangan hidup yang masih menjadi bagian kita, di dalam semua kondisi kesehatan kita, di dalam semua rasa lelah kita menjalani keadaan, di dalam semua harapan kita ke depan, di dalam semua mimpi-mimpi, dan juga di dalam semua rencana-rencana kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai pekerja. Kita mau menghayati kembali di Natal ini, bahwa Allah menyelamatkan manusia, Allah menyelamatkan dunia ini, bahwa Allah tidak tinggal diam dengan pergumulan kita, tapi Allah ada, hadir, menemani, dan membawa keselamatan. Kita akan melanjutkan perenungan kita mengenai nama Yesus, di dalam syafaat malam, Jumat depan, dan kini mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang maha kasih kami memasuki bulan Desember ini, menyiapkan diri untuk Natal serta akhir tahun, maka biarlah ya Tuhan bahwa kami dapat menghayati Natal tahun ini sebagai Natal di mana kami kembali ingat, dan mengalami kehadiran Engkau yang menyelamatkan kami. Kami bergumul dengan kondisi pandemi, dengan juga varian Omikron yang baru yang telah ada di beberapa tempat. Kami menjadi gentar dan bertanya-tanya dengan berbagai situasi yang ada saat ini. Kami bergumul juga dengan kondisi pekerjaan atau usaha yang kami geluti, yang masih juga membawa kami pada berbagai pergumulan. Tuhan, kami juga bergumul di dalam situasi kehidupan kami bersama keluarga, dengan semua tantangan yang ada. Oh Tuhan, biarlah Engkau yang menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang menyelamatkan. Maka Desember ini, biarlah kami sambut dengan hikmat, kekuatan, dan sukacita yang berasal dari Engkau. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, ya Tuhan, untuk Bu Nama Yanti, Bu Lina Sucipto, untuk Saudari Angel, Tuhan yang mengakasih di dalam pergumulan mereka, Engkau yang terus menguatkan dan menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk Bayu, anak dari Pak Yadi dan Bu Asih, yang dalam perawatan di RSPAD, mari Engkau Tuhan juga yang memulihkan. Kami membawa dalam doa juga bagi saudara-saudari kami yang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka, ya Tuhan, mari Engkau jamah dan pulihkan mereka, Tuhan. Kami berdoa juga, ya Tuhan, untuk berbagai rangkaian yang disiapkan oleh Panitia Natal serta Majelis Jumaat, di GKI Gading Indah, juga di seluruh gereja-gerejamu di seluruh dunia. Biar gereja dapat tetap memelihara kehidupan di masa-masa persiapan dan pelaksanaan menyambut Natal dan setiap ibadah dapat terus juga kami jalani dengan sukacita. Berkati tim-tim digital, ya Tuhan, di dalam semua pelayanan mereka dan setiap orang yang terlibat untuk melayani di masa Natal ini. Kami berdoa juga, ya Tuhan, untuk mereka yang akan menyelenggarakan pernikahan untuk Evelyn serta Samuel esok hari serta Ruth dan Kevin tanggal 18 nanti. Di dalam situasi yang tak mudah bagi mereka, namun biarlah kiranya tetap ada hikmat yang Tuhan berikan dan sukacita serta menghayati bahwa Engkau, Tuhan, yang berkenan untuk memberkati rumah tangga mereka, Engkau juga yang akan terus menyertai dalam semua persiapan dan pelaksanaan, pemberkatan maupun resepsi, dan terlebih-lebih rumah tangga mereka ke depan. Berikan keteguhan kepada seluruh keluarga. Kami membawa doa ini, Tuhan, ke hadapan hadiratku di malam hari ini, biarlah kiranya kami juga berserah atas kehidupan kami. Temani kami, Tuhan, di dalam istirahat kami malam hari ini dan esok hari, biarlah kami bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Kami berdoa juga, ya Tuhan, untuk berbagai hal yang akan kami jalani di hari-hari kami ke depan, segalanya kiranya terus berlangsung di dalam perlindungan yang Engkau berikan. Kami membawa doa kami ke hadapan hadiratmu, Tuhan, kami percaya Engkau mendengar. Hanya dalam nama Tuhan, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, di dalam minggu-minggu Advent ini, GKI Gading Indah menjalankan ibadah tatap muka dengan hadiran umat terbatas. Karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudari, silakan dapat menghubungi koordinator penatua wilayah untuk bisa ikut serta di dalam ibadah nanti. Hari Minggu ini, tanggal 5, maka giliran wilayah 2 dan giliran wilayah 3, selanjutnya wilayah 4 dan 5, lalu kemudian wilayah 6 dan wilayah 7. Mari tetap menjaga prokes dimanapun kita berada. Jika ada yang berpikir untuk berlibur di tahun ini, ingat waspada dengan situasi, prokes tetap terjaga, dan juga semoga kiranya kita tetap merasakan sukacita menyambut Natal tahun ini. Selamat menghayati Minggu-Minggu Advent. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!